Informasi selanjutnya datang dari Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno yang yakin partainya bisa memenuhi target 11 juta suara dan bisa meloloskan caleg-calegnya kesenayan pada pemilu 2024. Keyakinan Sandi ini merespons hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan P3 jadi salah satu partai yang tidak lolos ambang batas parlemen. Sandi menyebut survei Litbang Kompas harus jadi motivasi bagi seluruh kader partai berlambang keabah itu agar target 11 juta suara pada pemilu 2024 bisa terpenuhi dan sekaligus juga bisa meloloskan caleg-calegnya kesenayan. Justru mau menyampaikan ini kepada P3 target kita 11 juta. Pas 2019 saya Alhamdulillah pada karir politik saya yang masih muda waktu itu bisa membawa kontribusi yang signifikan. Nah ini kalau kita konversi kepada P3, ini P3 bisa mencapai target 11 juta suara dan ini juga bisa memberikan kontribusi kepada kerjasama politik kita dengan P3.